Hai assalamualaikum teman-teman bertemu lagi kita di HDR88 channel Oke disini ada iPhone 7 plus tutorialnya kali ini bagaimana cara kita mengganti LCD iPhone 7 plus ini disini LCD nya bergaris-garis ya dan ada bagian touchscreennya juga yang pecah dan kronologinya HP ini jatuh ke jalan ya jatuh ke asfal eh langsung saja kita kerjakan HP ini Bagaimana cara kita menggantikan LCD nya pertama kita lepaskan dulu baut bagian bawah ini ya dan buat teman-teman yang suka video ini kalian bisa menekan like dan subscribe juga video ini Oke disimak saja ya videonya agar kalian tidak gagal fokus setelah baut dilepaskan sekarang kita mencongkel LCD bagian bawahnya ini ya buat teman-teman yang memiliki HP iPhone 7 yang LCD nya pecah kalian bisa mengikuti tutorial cara mengganti LCD yang seperti di video ini dan disini saya terbiasa terbiasa menggunakan koko ya kalau agak keras disini saya menggunakan karter untuk mencongkelnya oke ini LCD sudah terbuka kita buka seperti ini ya karena disini fleksibelnya berada di samping dan sebelumnya kita lepaskan juga ini kalengan penutup soket-soket baterai dan soket LCD nya selanjutnya kita lepaskan soket LCD dan juga soket baterai nya setelah itu kita lepaskan kalengan penutup soket pada kamera dan speaker telepon ya ini soketnya kita lepaskan juga ya oke disini LCD sudah berhasil kita lepaskan dan langkah selanjutnya kita akan melepaskan baut-baut pada LCD ini yang masih menempel pada LCD dan bagian fingerprint nya juga kita lepaskan juga karena ini akan kita pindahkan ke LCD yang baru nantinya ya selamat menikmati 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 dan selanjutnya kita akan melepaskan speaker telepon dan juga kamera depan Oke dan ini nanti juga akan dipindahkan ke LCD yang baru Kita lepaskan dulu baut-bautnya ini Oke ini kalengannya kita angkat terlebih dulu ya Dan ini soket fingerprintnya kita lepaskan juga Perlahan-lahan saja ya Dengan hati-hati Takutnya nanti ini fleksibelnya fingerprintnya putus Terima kasih telah menonton! Ya ini fleksibel fingerprintnya sudah kita lepaskan Kita taruh saja disini ya Dan selanjutnya ini kita lepaskan juga fleksibel kamera depan Dengan berhati-hati juga ya teman-teman Nanti takutnya ini sobek atau putus juga Bila ini sobek nanti kameranya tidak berfungsi dan juga speaker teleponnya juga Oke ini fleksibelnya sudah berhasil kita lepaskan Dan langkah selanjutnya kita ambil LCD yang baru Dan ini kita lepaskan saja ya ini Saya menyebutnya disini dengan nama ventilasi atau pelindung speaker Oke kita lepaskan saja ini Karena di fleksibelnya masih menempel Yang asli yang bawaan iPhone ya Ini kita lepaskan juga Ini pelindung kamera juga Dan kalengan LCD ini kita pasang ya Masukkan dulu soketnya di bagian bolongan di bawah ini ya Dan langkah selanjutnya kita akan memasang fleksibel speaker Yang kita lepaskan tadi kita pasang ke LCD yang baru ini Terima kasih telah kita disini kita pasang satu baut saja ya untuk mengunci sementara nanti kita pasang semuanya juga nanti agar kalengan ini tidak lari-lari gerak-gerak kita pasang dulu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini fleksibel kamera depan dan speaker telepon juga sudah kita pasang langkah selanjutnya kita akan memasang fingerprint yang sudah kita lepaskan tadi kita pasang juga ke LCD yang baru ini dan ini juga soketnya jangan lupa ya dipasang juga ya selamat menikmati oke ini pencer printnya sudah berhasil kita pasang dan selanjutnya kita akan memasang baut bagian samping-sampingnya ini ya terima kasih selamat menikmati oke ini sudah selesai semuanya sudah terpasang selanjutnya kita akan memasang soketnya ini ke pada mesinnya HP ini dan ini soket kameranya kita pasang terlebih dulu ya setelah terpasang kita akan memasang penutup atau kalengannya ini ya selamat menikmati dan langkah selanjutnya kita memasang kembali soket LCD nya dan juga soket baterai dan ini juga penutup soketnya kalengannya ini kita pasang juga dan kita pasang juga baut-bautnya selamat menikmati oke langkah selanjutnya kita tinggal merapatkan LCD nya saja selamat menikmati setelah LCD dirapatkan sekarang kita akan memasang baut pada bagian bawahnya ini ya dekat konektor chargernya ini kita pasang bautnya oke teman-teman bagaimana video ini semoga saja video ini bisa membantu teman-teman yang ingin mengganti LCD sendiri di rumah ya dan apabila teman-teman ada yang belum dimengerti kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ya oke sampai disini saja video kita jangan lupa ya di like dan komen subscribe juga video ini dan juga saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati